Dia akan terlihat beribawah dihadapan anak-anak dan keluarganya dan seluruh petua-petuanya dan sehatnya itu akan didengar. Yang kedua, suami istri akan saling mencintai, menyayangi. Nah, gue tahu kamu apa, siapa? Kemudian yang ketiga, orang itu tidak akan kena sihir guna-guna, gangguan-gangguan makhluk gaib. Ada alamak, amalan-amalan para ulamak namanya mandi sembilan. Kalau mau, perhatikan seperti ini. Lakukan setiap sudah mandi sunat, jumat. Baik lagi-lagi, perempuan mandi di hari jumat, mandi sunat. Perempuan ga boleh mandi. Saya berniat mandi sunat, jumat. Kalau sudah mandi setiap hari jumat, lakukan mandi sembilan. Kalau seorang ayah dan ibu melakukan ini, maka dia akan kelihatan seperti raja dihadapan anaknya. Maka seluruh nasihat-nasihatnya, petua-petuanya akan didengar oleh anak-anaknya, termasuk menentunya, termasuk cucunya. dan kalau barakah nadi, kalau dilakukan oleh suami istri, suami istri, maka dia akan bertambah, bertambah cinta dan kasih sayanya dalam hidupnya. Ikatan suami istri semakin kuat dengan melakukan mandi sembilan setiap selesai mandi sunat di hari jumat. yang ketiga, pada dilanjut, barang siapa yang melakukan mandi sembilan setiap semat menurut para ulama, maka orang itu tidak akan kena sihir, guna-guna, doti, apalagi nakandir perakan. Tiga diantara keutamanya, sesungguhnya masih banyak lain. Caranya bagaimana? Kalau sudah bagaimana disunat? Tidak ada anu di? Anggap lagi. Kan timba dipakai. Jadi ambil itu air ditimba, baca, di air dalam timba, dalam hati, jangan bernafas. Satu, tapi kalau tidak ku baca, kita akan menggare. Jangan ku baca. Kan sarannya tidak boleh. Harus dalam hati dibaca. Jadi, sudah bagi mandi sunat, mau bagi berhenti bagi handuk, ya mandi sembilan. Baca asma ini, tiga kali, tapi dalam hati. Baru tiup, pakai hidup. Jadi tiup itu air, pakai hidup. Jadi dalam hati. Seperti itu tadi. Kenapa kita tahu? Ada yang tidak beres? Hah? Kan di dalam hati. Oh mau dikasih dengar, apa yang dibaca? Bilang, begitu. Jadi saya ular, ini saya kasih dengar. Semoga bermanfaat, buat saya dan kita semua. Jadi kalau kita sudah mandi, sunat jumat, lagi-lagi perempuan, kemudian itu tadi, menghikmahnya, ya, dia akan terlihat, beribawa, dihadapan, anak-anak, dan keluarganya, dan seluruh, petua-petua, nasihatnya itu, akan didengar. Yang kedua, suami istri, akan saling mencintai, menyayangi, aku atau kamu, apa siapa? Kemudian, yang ketiga, orang itu, tidak akan kena, sihir, guna-guna, gangguan-gangguan, mahluk gaib, ambil air, ambil air, timba pertama, baca, ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru siran kepala, bagian tengah, ya, ular sampai tiga kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiup pakai, hidup, siran, baca lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi dalam hati, di, jangan bernafas, ya Allah dalam hati, tiga kali cepat, baru tiup, bagian hidup, siran, itu sudah tiga kali, kemudian yang kedua, dalam hati Kodi, harus dibesarkan juga, oke, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, kanan, eh tiup dulu, baru kanan, ulang, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, pasti bilang, apa yang sebetulnya, yang ketiga, ambil lagi air, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, kiri, saya ulang, ya Rahman, 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 apa yang kita inginkan, sesuai dengan, kehendak dan keinginan Allah, itulah Taufik, ya, saya kira, apa yang kita inginkan,